Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih masih setia dengan channel Nasib dan Hoki, di mana pada kesempatan kali ini, admin akan membahas mengenai beberapa pohon yang sering dijadikan kerajaan jin di sekitar kita, atau pohon yang disukai para hantu. Bangsa jin dan setan juga memiliki suatu tempat tinggal, di mana di tempat itu mereka jadikan sebagai wilayah kekuasaan bahkan kerajaan mereka. Banyak orang yang beranggapan bahwa kerajaan jin hanya terdapat di laut, gunung, dan hutan saja. Namun sebenarnya kerajaan-kerajaan tersebut banyak yang berlokasi di sekitar kita. Selain di bangunan tua yang terbengkalai, para makhluk halus ini juga sering membuat kerajaannya di pohon-pohon jenis tertentu yang banyak terdapat di sekitar tempat tinggal kita. Oleh sebab itulah, jika Anda menemui beberapa pohon angker yang ditempati hantu atau setan ini, maka sebaiknya Anda lebih menjaga sikap, agar Anda terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Satu hal paling mudah yang biasa diajarkan oleh orang tua pada zaman dahulu, yaitu, kita bisa mengucapkan salam di dalam hati ketika melintas di tempat yang dianggap angker. Pohon yang disukai para hantu di mana sering dijadikan kerajaan oleh mereka, yang pertama adalah pohon randu alas. Pohon randu alas merupakan salah satu pohon yang berukuran raksasa dan usianya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan tahun. Pada dasarnya, pohon randu alas ini memiliki segudang nilai ekonomis dan manfaat, mulai dari daun, bunga, kayu, dan serat kapuknya, semua dapat diolah dan digunakan untuk kesejahteraan manusia. Namun siapa sangka, bahwa pohon yang terlihat sangat cantik di musim semi ini, ternyata merupakan salah satu pohon yang disukai para hantu. Pohon randu alas yang berusia tua, dianggap memiliki kekeramatan tersendiri. Orang-orang zaman dulu sangat percaya bahwa pohon tersebut menjadi salah satu tempat kerajaan lelembut. Pohon randu yang menghasilkan kapuk ini, sering dikaitkan dengan entitas hantu sejuta umat, yaitu hantu pocong. Hal itu dikarenakan pohon randu alas ini menghasilkan kapuk yang diidentikan dengan sosok pocong tersebut. Di suatu tempat di daerah Klaten, Jawa Tengah, ada satu pohon randu yang dipercaya menjadi banggaib, di mana pohon randu ini meskipun sudah mati, namun tetap berdiri kokoh. Pohon ini berwarna putih kecoklatan dan memiliki suatu lubang atau ceruk di bagian batangnya, dan dipercaya bahwa dari lubang tersebut bisa mengeluarkan uang, tentunya bagi mereka yang mencari pesugihan. Pohon yang disukai para hantu dan yang sering dijadikan kerajaan jin urutan kedua, adalah pohon beringin. Pohon besar yang terlihat rimbun dan menyeramkan ini, memiliki akar-akar sulur yang menjuntai ke tanah di mana semakin menambah kesan angker. Di daerah-daerah tertentu, pohon beringin banyak yang disakralkan, bahkan dianggap suci. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat sekitar, bahwa pohon beringin memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan roh leluhur. Pohon yang juga kerap sekali ditanam di alun-alun suatu kota ini semakin terkesan mistis dengan berkembangnya berbagai cerita lokal, seperti adanya pohon beringin tumbang yang kemudian berdiri kembali. Pohon beringin kembar yang tumbuh membentuk suatu pintu gerbang, dipercaya pula menjadi suatu portal gaib untuk keluar masuk dari dimensi astral. Pohon yang ditempati hantu dan sering dijadikan kerajaan jin urutan yang nomor tiga, adalah rumpun bambu. Tumbuhan yang sangat populer dan hampir bisa ditemukan di mana saja ini, selain memiliki segudang kegunaan ternyata juga menjadi pohon yang disukai oleh para hantu. Rumpun bambu yang begitu padat, akan tampak seram meskipun di siang hari sekalipun, dan jika Anda tinggal di desa atau di daerah, selain Anda akan merasa takut dengan sinyal internet yang lemot, Anda pasti juga akan takut melewati rumpun bambu, terutama pada saat menjelang maghrib. Rumpun bambu terkenal dengan keangkerannya, terutama yang di sekitarnya terdapat aliran air atau sungai. Pada zaman dahulu, ketika ada anak yang menghilang dan dipercaya telah diambil oleh entitas gaib, maka para penduduk akan membuat bunyi-bunyian gaduh dengan alat-alat rumah tangga di sekitar rumpun bambu. Mereka percaya dengan melakukan hal itu, sang anak yang disembunyikan oleh roh halus di rumpun bambu tersebut akan bisa terlihat dan diketemukan. Rumpun bambu biasanya dihuni oleh berbagai komunitas hantu dan jin, terutama oleh mereka yang bersifat feminim atau perempuan seperti peri dan wewe gombel. Pohon yang disukai para hantu dan dijadikan kerajaan jin urutan yang keempat, adalah pohon Kamboja. Pohon Kamboja yang sering dikategorikan angker, adalah pohon Kamboja yang berukuran besar, terutama yang tumbuh di kuburan atau tempat-tempat yang disinyalir banyak entitas gaibnya, seperti halaman dari rumah kosong, dan lain-lain. Meskipun bunga Kamboja sering dipakai dalam ritual-ritual adat dan keagamaan tertentu, namun berbeda dengan pohonnya, di mana banyak yang percaya pohon Kamboja menjadi rumah dari kuntilanak. Salah satu urban legend menceritakan bahwa pohon Kamboja berasal dari seorang gadis yang meninggal di depan pusara kekasihnya. Itulah sebabnya pohon Kamboja juga disebut sebagai pohon kesetiaan dan banyak ditemukan di pemakaman. Masyarakat kuno mempercayai pohon ini menggugurkan bunganya di atas makam untuk menenangkan roh orang yang sudah meninggal. Pohon yang sering dijadikan kerajaan jin atau pohon yang disukai para hantu urutan yang kelima adalah pohon sawo. Pohon yang memiliki buah yang sangat manis dan kayu yang kuat ini, ternyata dianggap bisa menjauhkan rezeki apabila ditanam di halaman depan rumah. Karena ukurannya yang besar dan rimbun, pohon sawo dianggap dapat menghalangi energi chi yang akan masuk ke dalam rumah. Selain itu, pohon ini dipercaya juga menjadi tempat tinggal dari makhluk halus, terutama para genderuo. Ketika suatu saat Anda lewat di tempat yang terdapat pohon sawo dan tidak sengaja mencium aroma bakaran ubi atau kentang, itu adalah pertanda bahwa genderuo sedang menunjukkan keberadaannya. Jika aroma tersebut tercium kuat dan menyengat, maka sosok genderuo tersebut jauh dari lokasi Anda. Namun sebaliknya, jika aroma ubi atau kentang bakar tersebut tipis, bahkan datang dan pergi, maka siap-siap saja, karena sosok tersebut ada di dekat Anda. Pohon yang sering dijadikan kerajaan jin atau pohon yang sering ditempati hantu urutan ke-6, adalah pohon asam jawa. Pohon yang memiliki buah berasa masam ini, dipercaya dapat menarik energi negatif untuk berkumpul dan menjadi pusatnya. Pohon asam jawa, bisa mencapai ukuran yang sangat besar, bahkan usianya ada yang sampai hampir 100 tahun. Apabila pohon asam jawa sudah mencapai atau paling tidak mendekati kondisi tersebut, bisa dipastikan pohon asam jawa itu sudah menjadi kerajaan dari berbagai entitas gaib. Semua jenis pohon yang disinyalir sudah menjadi sarang dan kerajaan makhluk gaib tidak bisa sembarangan ditebang atau dipangkas. Diperlukan suatu ritual atau selamatan terlebih dahulu untuk bernegosiasi dan meminta izin dengan para penunggu pohon angker tersebut. Pernah ada suatu cerita dari mulut ke mulut, bahwa seseorang yang hendak menebang pohon asam jawa, mengalami mimpi di mana ketika dia hendak memotong pohon asam tersebut, yang dia potong adalah anggota keluarganya sendiri. Pohon asam jawa banyak dihuni oleh berbagai jenis dari makhluk halus, terutama dari kalangan sundel bolong, yaitu hantu wanita dengan punggung yang berlubang. Sebenarnya masih banyak jenis pohon yang sering dijadikan kerajaan jin di sekitar kita, seperti pohon pisang, pohon sukun, pohon nangka, dan lain-lain. Namun agar durasi tidak terlalu lama dan Anda tidak menjadi bosan, maka admin cukupkan hanya sampai di sini saja. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda dan tentunya juga membawa kebaikan bagi kita semua, dan sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat dan lancar rezekinya. Amin.